Selamat hari meteorologi dunia ke-7 juta tahun 2020. Kalian siap mengharapi kursi pengarau 2023. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi kelas 1 Cilikriwut, turut memperingati Hari Meteorologi Sedunia yang jatuh tiap tanggal 23 Maret. Pada peringatan tersebut, BMKG Kalteng melakukan penanda tanganan kerjasama dengan PT Angkasa Pura II Bandara Cilikriwut, Palangkaraya. Sementara itu, pada momen tersebut digelar rilis perakiraan musim kemarau tahun 2023 untuk wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Kepada awak media, Kepala Stasiun BMKG Palangkaraya Catur Winarti menuturkan, saat ini wilayah Kalteng masih memasuki musim peralihan. Untuk musim kemarau diperkirakan mulai pada bulan Juni 2023. Sementara itu, puncak musim kemarau diperkirakan pada bulan Juli 2023. Dalam rangka peringatan Hari Meteorologi ke-73 tahun 2023, BMKG Cilikriwut, Palangkaraya, menyelenggarakan perpiris untuk perakhiran musim kemarau 2023-nya Bapak Ibu. Sehingga kami sampaikan bahwa untuk perakhiran musim kemarau 2023 di wilayah Kalimantan Tengah itu akan mulai memasuki musim kemarau-nya di bulan Juni, dasar yang 2 sampai dengan Juli, dasar yang 1 2023. Dimana diprediksi bahwa musim kemarau 2023 ini akan sedikit lebih kering daripada tahun sebelumnya. Nah, untuk itu, himbawan kepada masyarakat itu membuat sepadai potensi terjadinya kekeringan dan juga kebakaran putar. Mereka adalah kita sama-sama menegah dan mengupayakan agar Kalteng waktu betul bisa bebas dari asap. Dari Palangkaraya, Gilang Rahmawati, Kalteng TV